Terima kasih. Yang ukuran sampelnya dok, kan saya akan meneliti di mahasiswa FK Unisba Angkatan 2018, berarti betul dok untuk tekniknya itu probabilitas sampling dengan jenis simple random sampling? Sebentar, ini nggak sejalan teknik pengambilan sampel sama rumus sampelnya. Jadi kalau yang rumus sampel yang Sabila pakai, ini adalah untuk beda proporsi. Sedangkan kalau teknik pengambilan sampel untuk simple random sampling, rumusnya bukan ini. Kalau ini, sebentar, saya tanya, berarti Sabila maunya gimana? Mau merandam? Kan FK Unisba Angkatan 2018 ada berapa? 200 orang? 175 dok. 175? Mau diambil semua nggak? Nah dok, untuk ini nyatu, kan saya nyatu sama penelitiannya dokter Budiman, nah itu saya kurang tahu dok untuk pengambilannya. Tapi sepertinya semua dok. Jadi di... ...untung semua dulu mungkin. Kalau diambil semua, kalau diambil semua nggak pakai simple random sampling? Jadi apa dok? Ya, studi populasi. Oh, dengan jenis berarti dok? Ya. Teknik pengambilan sampelnya, teknik pengambilan sampelnya, sebentar, teknik pengambilan sampelnya adalah mahasiswa FK Unisba Angkatan 2018 pengguna gadget yang mengenai kriteria inklusi dan eksklusi. Udah titik aja gitu. Ya, teknik pengambilan sampelnya secara, ini ada kriteria inklusi-eksklusi kan? Purposif. Ada, berarti oh ya. Purposif. Berarti non ya dok, yang non-non. Dengan tek, dengan jenis. Bagus. Udah tahu tuh bedanya. Purposif. Ya dok, sama ukuran sampelnya mungkin sudah tepat. Boleh, pakai ini boleh. Kalau purposif mah nggak masalah pakai ini. Jadi benar. Ya, baik dok. Bentar pesan. Bentar, bentar. Proposif jadi. Bentar, betul nggak dok? Oh ya, bagus. Udah.